Terima kasih Racing Boy sendiri ya Nah barang apa ini? Kira-kira saya pun penasaran nih Kita coba buka ya Ternyata absorber Kita coba lihat Wah ini absorber guys Ini tipe SB2 Di sini kita lihat ada kode produksi Jadi ini dengan adanya kode produksi Bahwa kita tahu bahwa barang ini Bener-bener dipantau tentunya Termasuk untuk QC dan lain sebagainya Nah kita lihat Seperti ini dusnya Rapi Di sini ada sekat-sekat Jadi Suat berdasar gak perlu khawatir ya Kalau membeli produk Racing Boy Takut lecet atau apa Semua itu dibungkus Dengan rapi ada bubble-nya Nah di sini kita lihat Strukturnya sendiri Ini memang tampak familiar Di sini ada brand dari Racing Boy sendiri Di sini juga ada brand juga Racing Boy Nah di sini apa aja nih kira-kira yang bisa kita Kupas dari absorber ini Di SB2 series ini Tentunya ini ada klik Klik ini adalah untuk mengatur Rebound Rebound dari absorber Atau suspensi sendiri Untuk memberikan Kenyamanan ya Sehingga mungkin Kalau Sobat Baker Sekarang-kadang kan Dengan bobot berat kita kan beda-beda nih Nah dengan Dengan kita mengatur ini Ini bisa diatur Untuk reboundnya Jadi Ada yang ingin cepat Ada yang mau lama Ini bisa di sini semuanya Tinggal kita hitung ada berapa klik Nanti untuk di Next video selanjutnya Kita akan Menjelaskan bagaimana Tutorial untuk Mengeset atau Jetting suspensi ini Nah ini kita secara umum dulu Kedua ini kita ada Settingan preload Jadi ini Biasanya Untuk mengatur dia Agak keras Ataupun empuk Nah dari sini nih Kita bisa mengatur Jadi kalau kita biasanya Pakainya memang Dua orang Atau berboncengan Atau mungkin kita Berat-beratnya agak leberat Ya kita bisa atur di sini Ataupun mungkin enteng Kita bisa atur Di sini ya Selain tadi Dua fungsi yang sudah kita Lihat Waktu kita pelajari Di sini kita lihat Oh di sini ada busing Busing ini buat Buat mengganjal Di sini Buat masuk ke dalam Tempat Screw atau baut Yang nanti dipasang di motor Sama ada Kunci untuk Mengencang atau melonggarkan Jadi si Si preload ini kita bisa setting Kita bisa Longgarkan dulu Jadi ini kan Setanah kan gak bisa nih Longgarin dulu Dia bisa muter Baru setelah udah oke Sesuai dengan keinginan kita Baru kita nanti kencengin Dan itu nanti Dia udah gak bisa gerak Ya Kayaknya sih ini aja ya Sobat Backers ya Untuk SB2 Series Mungkin nanti di video-video yang lain Kita coba akan nanti Kupas Lebih dalam lagi Untuk Shockbreaker Ataupun mungkin Partart dari Racing Boy Yang lainnya Oke sekian dulu konten dari saya Kita bertemu kembali lagi Terima kasih Thank you